Let it rock, baby! We're in Sumatra! Tiba di Indonesia, pemalap F1 Powerboot Danau Toba mampir beli ST. Kejuaraan dunia perahu motor super cepat atau F1 Powerboot 2024 Akan berlangsung di Danau Toba, tepatnya di Dermaga Pelabuhan Mulia Raja Napi Tupulu Balige, Kabupaten Toba pada 2 hingga 3 Maret 2024 Ini merupakan edisi kedua F1 Powerboot di tempat sama Tahun lalu balapan seri Toba digelar 24 hingga 26 Februari Di Indonesia PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau INJURNI menjadi penyelenggara utama kegiatan kelas dunia tersebut Kegiatan akan dibuka secara seremonial dengan parade kendaraan F1 Powerboot oleh 18 pemalap dari 10 negara Lalu bagaimana persiapan F1 Powerboot 2024? Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau INJURNI Maya Watono mengatakan bahwa persiapan lomba perahu motor super cepat atau F1 Powerboot Danau Toba sudah siap 100% Untuk persiapan lomba seperti infrastruktur sudah 99,9 hingga 100% Dan radar pembalap juga sudah berdatangan sejak 2 hari lalu Kata Maya dalam konferensi pers daring di Jakarta Selasa Kepolisian daerah Polda Sumatra Utara Sumut menggerakkan sebanyak 1.138 personel Sebagai upaya untuk mengamankan kejuaraan internasional perahu cepat F1 Powerboot Danau Toba Sistem pengamanan yang digelar Polda Sumut berkolaborasi bersama Kodam 1 Bukit Barisan, Pemerintah Daerah, dan INJURNI Ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi di Medan Senin Hadi melanjutkan personel gabungan tersebut dikerahkan dalam ajang kejuaraan internasional perahu cepat F1 Powerboot dengan standar internasional Lebih lanjut dia mengatakan pengamanan yang dilaksanakan memastikan para peserta, penonton maupun masyarakat dapat menikmati balapan tersebut Beberapa tim yang telah berada di Bali G dan Untoba juga tengah mempersiapkan keperluan untuk perahu bot yang akan mereka gunakan untuk balapan Panasnya cuaca di sekitar Bali G tak menyurutkan semangat para tim dan pembalap untuk mempersiapkan perahu botnya Tengah-tengah panasnya cuaca Bali G dan Untoba justru hal unik terlihat dari salah satu pembalap dari tim Victory Racing Dia tampak terlihat sedang membeli este di sebuah gerai este yang berada di lokasi Bali G Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!